Peralih ke informasi lain, Direktorat Kriminal Umum Polda Kalbar mengungkapkan 4 kasus prostitusi online di Kota Pontianak. Dari 4 kasus itu, petugas mendapatkan 18 orang korban, 7 diantaranya masih di bawah umur. Dari 4 kasus prostitusi online itu dilakukan Direktorat Kriminal Umum Polda Kalbar di 4 lokasi berbeda di Kota Pontianak. Petugas mengamankan 9 orang mucikari yang diduga menjual wanita penjaja seks komersial secara online. Direktur Kriminal Umum Polda Kalbar Kombespol Aman Guntoro mengatakan, dari 4 kasus itu diamankan 9 orang tersangka yang diduga sebagai mucikari. Petugas menemukan 18 korban yang diduga dijual mucikari secara online. 7 orang korban diantaranya masih di bawah umur, sedangkan 11 orang lainnya usia dewasa. Para pelaku sebagian besar melakukan aksinya di sejumlah hotel di Kota Pontianak. Kita bisa mengamankan 9 orang tersangka dan 18 korban. 18 korban ini terdiri dari 7 orang anak-anak dan sisanya 11 orang adalah dewasa. Kemudian pasal yang kita kenakan kepada para pelaku ini yaitu tentang undang-undang perundang anak-anak. Kombespol Aman Guntoro menambahkan, setiap orang tua harus selalu mengawasi pergaulan anak-anaknya agar tidak terlibat prostitusi online. Sebab petugas masih menemukan adanya anak usia di bawah umur yang terlibat prostitusi online.